Intro Panuatu adalah sebuah negara di Kepulauan di Samudera Pasifik Selatan. Panuatu terdiri dari lebih dari 80 pulau dengan luas permukaan total 12.989 km persegi. Negara ini memiliki sejarah, budaya, dan lingkungan alam yang kaya dan bervariasi yang akan buat Anda kagum. Panuatu pertama kali dihuni oleh orang-orang Melanesia yang datang dari pulau-pulau terdapat sekitar 3.000 tahun yang lalu. Orang Eropa pertama yang mengunjungi Panuatu adalah sebuah ekspedit Spanyol yang dikimpin oleh navigator portugis Fernandes de Quiros yang tiba di pulau terbesar Espiritus Santo pada tahun 1606. Dia mengklaim Kepulauan itu untuk Spanyol dan menamainya La Australia del Espiritus Santo atau Tanah Selatan dari Roh Kudus. Namun, Spanyol tidak mengkolonisasi Panuatu dan meninggalkannya hampir tidak tertentu selama dua abad berikutnya. Pada tahun 1880-an, Prancis dan Ingrid mulai mengklaim bagian-bagian dari Panuatu. Dan pada tahun 1906, mereka setakat pada sebuah kerangka untuk mengelola bersama Kepulauan itu sebagai Kepulauan Hebrida Baru melalui sebuah kondominium Anglo-Prantis. Pengaturan ini berlangsung hingga tahun 1980 ketika Panuatu memperoleh kemerdekaannya setelah perjuangan panjang dan damai oleh raya setempat. Sejak itu, Panuatu telah menjadi anggota perserikatan bangsa-bangsa, persemakmuran bangsa-bangsa, organisasi internasional peran Kofoni, dan forum Kepulauan Pasifik. Panuatu memiliki budaya yang beragam dan hidup yang mencermikan warisan Melanesia dan pengaruh kolonialnya. Bahasa resmi Panuatu adalah Islam, Inggris, dan Prancis. Tetapi, ada juga lebih dari 100 bahasa lokal yang diputurkan oleh berbagai komunitas. Islam adalah bahasa kreol yang berkembang dari bahasa Inggris, Prancis, dan bahasa-bahasa asli. Bahasa ini banyak digunakan sebagai lingua frangka di antara Ni Panuatu atau orang-orang Panuatu, dan sebagai sarana komunikasi dengan orang asli. Panuatu dikenal dengan tradisi-tradisi yang kaya dan berwarna-warni seperti custom atau adat, yang mengacu padan norma-norma sosial dan praktik-praktik yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti kepemilikan tanah, upacara, ritual, seni, dan kerajinan. Custom juga terkait dengan animisme, kepercayaan bahwa roh-roh menghuni bedah-bedah alam dan fenomena. Salah satu contoh paling terkenal dari custom adalah ritual lompat tanah atau nalgor, yang melibatkan pemuda-pemuda melompat dari melara kayu tinggi dengan tali rotan ketika di pergelangan kaki mereka sebagai ujian keberanian dan kesuburan. Panuatu juga memiliki bedahnya contemporary yang hidup dalam menikmati musik, tari, sastra, sinema, olahraga, dan kuliner. Musik adalah bagian penting dari kehidupan Ni Panuatu dan menggabungkan instrumen tradisional seperti strolling bambu, drum belah, kerinci, dan cangkang kerang, serta gen remodera seperti reggae, rock, pop, dan hip-hop. Sastra di Panuatu terutama lisan dan mencakup legenda, mitos, cerita, puisi, lagu, peribahasa, teka-teki, dan lelucon. Beberapa penelus Ni Panuatu juga telah menerima karya karya mereka dalam media cita atau online dalam berbagai bahasa. Kuliner Ni Panuatu dipengaruhi oleh iklim mitropisnya, akarnya malenasiya, dan kontak kolonialnya. Makanan koko adalah tanaman umbi-umbian seperti taro, ubi, singkong, dan ubi jalar, serta buah-buah seperti pisang, kelapa, pepaya, dan nanas. Sumber protein utama adalah ikat, makanan laut, ayah, babi, dan sapi. Beberapa hidangan khas adalah lap-lap atau sebuah kudi yang terbuat dari umbi-umbian paluk dan santan. Duluk, sebuah pangsik berisi daging yang ditukus daun pisang. Simborong, sebuah panukuk gurih yang terbuat dari umbi-umbian perut dan paya. Dan kapa, sebuah minuman sedikit melakukan yang terbuat dari akar tanaman kaku. Panuatu terletak di Samudapa, Sikir Selatan, sekitar 500 mil atau 800 km barat pih, dan 1.100 mil dari timur Australia. Negara ini terdiri dari rantai 13 pulau utama dan banyak pulau kecil yang membentang utara ke selatan sekitar 400 mil dalam bentuk Y yang tidak teratur. Kepulauan Torres adalah kelompok paling utara diikuti oleh Kepulauan Bens, Kepulauan Santa Cruz, Kepulauan Seper, Kepulauan Malampa, Kepulauan Penama, Kepulauan Sepa, dan Kepulauan Tapea. Pulau-pulau Panuatu berasal dari Gunung Grafi yang memiliki medan yang berbatu dan pegunungan, dataran tinggi, lembah, dan dataran rendah. Titik tertinggi adalah Gunung Tabawemesana di Pulau Espiritu Santo yang mencapai 1879 meter ke atas permukaan laut. Titik terendah adalah Samudera Pasifik yang mengenai pulau-pulau itu. Pulau Panuatu memiliki iklim tropis dengan cuaca panas dan lembab sepanjang tahun. Suhu rata-rata adalah 23 derajat kalsius.